Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli Kali ini saya ingin sekali membahas tentang Pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 2 tahun 2017 Dan PP22 tahun 2020 Yang baru saja terbit Apa yang ingin saya bahas adalah tentang Satu aspek yaitu remunerasi tenaga ahli Dalam jasa konstruksi Kenapa ini ingin saya bahas? Karena saya yakin pada saat ini sudah dimulai proses Penyusunan perencanaan anggaran untuk tahun 2021 Sebagaimana amanat dari Undang-Undang 25 tahun 2004 Disebutkan bahwa proses perencanaan Proses perencanaan anggaran atau perencanaan pembangunan Dimulai sejak bulan Juli untuk perencanaan anggarannya Nah ini menurut saya waktu yang cukup tepat Untuk kita mengingatkan kembali bahwa ada aspek-aspek perencanaan Aspek aspek pembiayaan yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran Terutama untuk jasa konstruksi Terutama untuk jasa konstruksi Karena apa? Sebagian besar pekerjaan atau jasa konstruksi Kebanyakan adalah pekerjaan tunggal Apa yang dimaksud dengan pekerjaan tunggal? Pekerjaan tunggal ini bukan pekerjaan yang dilaksanakan pada satu tahun anggaran Tidak Tetapi pelaksanaan pekerjaan konstruksi Yang aspek belanjanya meliputi beberapa tahun Bisa saja terjadi di satu anggaran bisa saja Tetapi aspeknya terdiri dari beberapa aspek belanja Contoh pekerjaan bangunan gedung Bangunan gedung ini terdiri dari aspek pengkajian Perencanaan Perancangan Pelaksanaan Pengawasan Nah yang sering kita bicarakan sering adalah Terkait manajemen konstruksi ya Yang sering kita bicarakan adalah paling umum Barang jasa konstruksi atau jasa konstruksi yang kita bicarakan adalah Paling umum sekali ada tiga hal paling tidak Ada aspek perancangan yang dulu kita kenal dengan kata perencanaan Ada aspek pelaksanaan pekerjaan konstruksinya Ada aspek pengawasannya Nah aspek Perancangan Pengawasan itu Sering disebut dengan kegiatan atau pekerjaan konsultansi Ini bisa dikerjakan oleh konsultan Akhirnya tenaga ahli di luar pemerintahan Pelaku usaha Bisa dikerjakan juga oleh ahli yang ada di internal apabila dimiliki Nah jadi Karena aspek inilah yang kemudian pekerjaan ini disebut pekerjaan tunggal Tidak bisa dipisahkan antara perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan Sehingga begitu kita ingin menyusun anggaran biaya Ini bisa saja terjadi anggaran biayanya dibebankan kepada beberapa anggaran Seperti yang tertuang di PMP UPR 14 tahun 2020 Disebutkan di situ DED untuk bangunan gedung Itu harus ada Atau DED untuk bangunan konstruksi Itu harus ada di N-1 Berarti aspek pekerjaan tunggalnya dimulai dari 2020 ini Untuk 2021 Kemudian aspek pengawasannya Itu harus meliputi 2022 Karena di PMP UPR 22 tahun 2018 Tentang bangunan gedung negara Disebutkan Konsultan perancang Atau kegiatan konsultansi perancangan Itu baru dianggap paripurna Ketika PHO Nah kalau DED-nya 2020 Berarti penyusun DED Itu baru bisa dibayar 100% di 2021 Kemudian aspek pengawasannya Itu baru dibayar 100% setelah Masa pemeliharaan selesai Yang biasa kita sebut adalah FHO Berarti aspek pengawasannya Dari mulai 2021 Sampai dengan 2022 Nah ini yang disebut dengan pekerjaan tunggal Jadi tolong hati-hati Di proses penganggaran ini harus diperhatikan betul Khususnya untuk Bangunan gedung negara ya Karena bangunan gedung negara ini Ada undang-undangnya Ada PP-nya Ada PMP UPR-nya Jadi lengkap tersedia Maka dari itu tolong kawan-kawan Sekali lagi untuk di UKPBJ Atau teman-teman yang mendampingi tim TAPD Tim anggaran Anggaran Gitu ya Tolong juga Diinformasikan bahwa Mari buka PMP UPR 22 tahun 2018 Jangan sampai tidak dibuka Nanti bukanya telat setelah DIPA-nya jadi Atau DPA-nya jadi Percuma gitu ya Nah Itu pertama Kemudian Yang juga menjadi perhatian adalah Yang sering tidak diperhitungkan Dalam penyusunan anggaran Adalah tentang remunerasi Remunerasi tenaga ahli Perlu saya tegaskan Yang disebut dengan ahli itu apa Kalau kita baca pasal 16 Tahun 2018 Pasal 131 Disebutkan Jasa konsultansi adalah Jasa layanan profesional Yang membutuhkan keahlian tertentu Dari berbagai bidang keilmuan Yang mengutamakan olah pikir Brainware Inilah yang disebut dengan Konsultansi Jadi kalau kita menyebut konsultan Siapa? Oh berarti ahli Gak bisa kita sebut konsultan Tapi kita pakai SKT ya Pak Nah itu kan terampil Terampil teknis gitu ya Jadi tolong dibedakan Kemudian di dalam Undang-Undang 2 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 2 itu disebutkan dengan jelas Konsultansi Konstruksi adalah Layanan keseluruhan Atau sebagian kegiatan Mulai dari pengkajian Perencanaan Perancangan Kemudian pengawasan Manajemen konstruksi Ini adalah disebut dengan Konsultan konstruksi Atau konsultansi konstruksi Nah jadi Tegas definisinya Konsultansi itu Adalah keahlian Maka kalau disebut konsultan Itu harus ahli Harus ahli Jadi ini juga menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang sering Masuk kepada saya Pak Karena dana terbatas Kira-kira boleh gak kita Menggunakan tenaga terampil aja Sehingga gak usah pakai remunerasi Gak boleh Karena kalau begitu berarti bukan ahli Gitu ya Oke Selanjutnya Yang juga harus kita Kita bahas bersama Yaitu Di Undang-Undang 2 tahun 2017 Disebutkan Di pasal 4.3 Ayat 1 dan 2 Dalam hal pemilihan Jasa konsultansi konstruksi Memerlukan Tenaga kerja konstruksi Yang ada dalam jenjang ahli Nah tenaga kerja konstruksi Kan ada jenjang ahli Jenjang terampil Atau jenjang teknis ya Terampil kayaknya Sekian jenjang ahli Maka Pengguna jasa Siapa pengguna jasa Kalau di pemerintahan Pengguna jasa itu Kata Undang-Undang 2 tahun 2017 Pengguna jasa itu adalah PA KPA PPK Kalau di luar pemerintahan Siapa Di luar pemerintahan Berarti Pelaku usaha Ini pengguna jasa Tenaga kerja konstruksi Yang level ahli Kalau Kalau perorangan Gimana ya Kalau perorangan Ya pemilik bangunan itu Misalkan saya bangun rumah Tiba-tiba Mengerahkan tenaga kerja Ahli Untuk konsultan Perancangan rumah saya Maka saya wajib Memenuhi ketentuan Remunerasi Karena Undang-Undang 2 tahun 2017 Ini mengikat kepada Seluruh Pelaksanaan Bangunan Atau pelaksanaan Jasa konstruksi Di Seluruh aspek Baik private Nirlaba Maupun Publik Atau pemerintah Jadi Wajib Pengguna jasa Memperhatikan Remunerasi standar Yang Diterbitkan Atau Ditetapkan Oleh Kementerian PUPR Undang-Undang Sudah Menegaskan Sekali lagi Undang-Undang Sudah Menegaskan Bahwa Harus Sesuai Dengan Yang Ditetapkan Oleh Menteri PUPR Ini Amanat Langsung Dari Undang-Undang Baik Karena Undang-Undang Menyebutkan Memperhatikan Harus Memperhatikan Standar Remunerasi Tersebut Kenapa Kalimatnya Kok tidak Wajib Ada Kata Harus Memperhatikan Saya Menangkap Ini Berarti Kalau ada Daerah Yang Mau Menetapkan Standar Remunerasi Silahkan Tetapi Tidak Boleh Lebih Rendah Daripada Yang Ditetapkan Oleh Menteri PUPR Tidak Boleh Lebih Rendah Atau Bertentangan Dengan Yang Ditetapkan Oleh PUPR Maka Dari Itu Kalau Kita Lihat Di Inkindo Asosiasi Konsultan Sudah Nyusun Rate Inkindo Dan Kalau Kita Baca Rate Inkindo Itu Inline Dengan Rate Yang Disusun Oleh Kementerian PUPR Jadi Kementerian PUPR Tidak Melarang Ada Peraturan Daerah Untuk Mengatur Remunerasi Tidak Melarang Tetapi Di Bawah Standar Yang Ditetapkan Oleh Kementerian PUPR Kemudian Selanjutnya Kita Lihat Karena Ada Keharusan Ini Kemudian Tentu Ada Sanksi Nah Ada Sanksi Pasal 93 Menyebutkan Di undang-undang 2 Tahun 2017 Disebutkan Jika Ada Pengguna Jasa Yang Tidak Memperhatikan Standar Remunerasi Minimal Maka Akan Dikenakan Sanksi Pada Kesempatan Pertama Dikenakan Sanksi Administrasi Kemudian Jika Masih Juga Maka Bisa Dikenakan Sanksi Denda Jadi Kalimatnya Dikenai Sanksi Peringatan Tertulis Secara Administratif Dan Atau Dikenai Denda Administratif Dendanya Administratif Jadi Tolong Jangan Dekati Dengan Kata-kata Pidana Denda Administratif Tetapi Undang-Undang 2 Tahun 2017 Ini Sejak 2017 Tidak Ada PP-nya Sehingga Ini Dianggap Tidak Ada Kalau Ibarat Ibarat Anak Kecil Belum Tumbuh Giginya Sehingga Tidak Bisa Gigit Maka Dari Itu Kebanyakan Menapikan Di Daerah Menapikan Standar Minimal Ketentuan Pasal Ini Sudah Ada Sejak 2017 Bahkan Pasal Ini Sudah Dilengkapi Dengan PMPUPR Dan Turun Menjadi Kepmen PUPR 897 Nanti Kita Lihat Rate Saya tampilkan Di sini Nanti Itu Ditegaskan Betul Jadi 2017 Kepmen PUPR Terbit Bersamaan Dengan Undang Undang Dua Tahun 2017 Jadi Inline Jadi Memang Sudah Disediakan Harapannya Apa Harapannya Semua Kementerian Lembaga Dan Perangkat Daerah Sudah Bersiap Siap Dan Melaksanakan Sementara PP-nya Belum Terbit Tapi Karena PP-nya Belum Terbit Semua Pada Berleha-leha Dalam Proses Perencanaan Dari 2017 2018 Saya Masih Melihat Seperti Biasa Sedihakala Tidak Terpengaruh Apa-apa Kemudian 2018 2019 Juga Begitu 2019 2020 Juga Gitu Ini Ada Blessing In the sky Jadi Ada Berkah Diantara Tidak Terbit Jadi Ada Berkah Diantara Kegalauan Karena Tidak Terbit PP PP Turunan Ini Sebenarnya Jadi Karena Tidak Ada PP-nya Ya Sudah Tidak Bisa Operasional Sanksi Ini Karena Sanksi Ini Masih Bersifat General Tidak Operasional Nah Kemudian Sekarang Sudah Terbit PP 22 Tahun 2020 Nah Karena PP Ini Pangkatnya Adalah Petunjuk Pelaksanaan Teknis Dari Undang Undang Pendoman Dari Undang Pelaksanaan Undang Undang Atau Penerapan Undang Undang Ini Mulai Bergigi Artinya Tidak Lagi Bayi Sekarang Sudah Memiliki Gigi Yang Kuat Atau Bahkan Gigi Taring Kalau Saya Baca Kita Baca Pasal 64 Ayat 2 Itu disebutkan Dengan Sangat Tegas Kalau Di Undang Undang Cuma Menyebutkan Memperhatikan Nah Kalau Di PP 22 Tegas Menyebutkan Pengguna Jasa Jika Ada Diperlukan Tenaga Ahli Konstruksi Dalam Suatu Pekerjaan Baik Konsultan Maupun Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Maka Wajib Memenuhi Atau Maka Harus Memenuhi Remunerasi Standar Remunerasi Memenuhinya Seperti Apa? Memenuhinya Disebutkan Dengan Tegas Besaran Remunerasi Atau Penghitungan Dalam Perencanaan Pembiayaan Perhitungan Besaran Remunerasi Harus Lebih Tinggi Dari Standar Remunerasi Minimal Harus Lebih Tinggi Nah Kalau Lebih Tingginya Berapa Saya Nggak Tau Nanti Ada Lebih Tingginya 1000 100 Tapi Itu Lebih Tinggi Pasal Kadang Ada Saja Itu Tapi Intinya Apa? Pengguna Jasa Wajib Menetapkan Atau Memperhitungkan Remunerasi Yang Lebih Tinggi Dari Remunerasi Minimal Kalau Menggunakan Ahli Berarti PPK Nyusun HPS PPK Nyusun RAP Harus Perhatikan Ini Dalam Perencanaan Anggaran Harus Sudah Diperhatikan Karena Kalau Tidak Diperhatikan Ya Sudah Kejeblos Artinya Ya Sudah Seterus Terus Jadi Akrobatik Akrobatik Ini Tidak Tidak Dianjurkan Patah Tulang Keselew Dan Seterusnya Nah Kemudian Ini Gigi Taring Gigi Taringnya Saya Perlihatkan Juga Ada Di Pasal 160 Ayat 1 Dan 2 Sanksi Peringatan Tertulis Dan Atau Denda Administratif Sesuai Dengan Undang-Undang Tadi Disebutkan Pasal 93 Tadi Sanksi Administratif Dan Sanksi Denda Lalu Operasionalnya Seperti Apa Sanksi Sanksi Administratifnya Sanksi Administratifnya Menggunakan Peringatan Jelas Surat Peringatan Sanksi Dendanya Seperti Apa Sanksi Dendanya Adalah Selisih Antara Remunerasi Minimal Dengan Saleri Yang Diberikan Kepada Tenaga Ahli Jadi Misalkan Nanti Kita Lihat Berapa Remunerasi Minimal Mari Kita Lihat Kepmen PUPR 897 Atau KPTSM 2017 Karena Baru Ini Saja Yang Terbit Nanti Ada Teman-teman Yang Bila Pak Kami Pakai Inkindo Tidak Masalah Selama Tidak Lebih Rendah Dari Yang Ini Karena Kalimatnya Jelas Harus Lebih Tinggi Contoh Disini Disebutkan Kualifikasi Tenaga Ahli Muda Pengalaman Satu Tahun Ditugaskan Perbulan Pendidikan S1 Atau Setara Maka Paling Rendah 18 juta Men Men Tapi Hanya 22 Hari 22 hari Bekerja Dibayar Dengan Rate 18 juta Jika Pengguna Jasa Mengabaikan Ini Dalam Menyusun RKA DPA DIPA Maka Kemudian Tenaga Ahlinya Dibayar Oleh Pelaku Usaha Dengan Nilai 10 juta Misalkan Maka Ada Selisih 8 juta 8 juta Ini Menjadi Denda Bagi Siapa Bagi Pengguna Jasa Yang Abai Dengan Ketentuan Ini Siapa Pengguna Jasa Itu PA KPA PPK Direktur Perusahaan Yang Mempekerjakan Tenaga Ahli Itu Nah Ini Hati-hati Kalau Misalkan Konsultan Tenaga Konsultan Kita Ini Kemudian Memahami Betul Pasal Ini Karena Kalau Paham Mereka Akan Lihat Wah Saya Kok Dibayar Segini Saja Kalau Dibayar Segini Berarti Tidak Sesuai Remun Saya Bekerja Seminggu Ternyata Seminggu Berapa Sesuai Remun Rasi Dibayarnya Kurang Hati-hati Mereka Bisa Melakukan Gugatan Administratif Karena Tidak Dipenuhinya Ketentuan Dari PP22 Tahun 2020 Dan Undang-Undang 2 Tahun 2017 Untuk Itu Saya Mengajak Kepada Semuanya Khususnya Teman-teman Di daerah Yang Rata-rata Memiliki Kemampuan Keuangan Yang terbatas Dalam Membiayai Tenaga Ahli Ini Dalam Pembiayai Tenaga Konsul Untuk Mencari Solusi Bagaimana Caranya Agar Kemampuan Dana Ini Tetap Bisa Memenuhi Standar Remunerasi Tentang Bagaimana Caranya Saya Tidak Bisa Tidak Bisa Mencarikan Yang Paling Tepat Karena Tentu Harus Dicari Solusinya Bersama Antara Pemegang Kebijakan Anggaran Di Daerah Yaitu Kepala Daerah Dan Berseluruh Komponennya Komponennya Kementerian Lembaga Dan Perangkat Daerah Dan Seluruh Komponennya Perlu Mencari Cara Bagaimana Agar Kebutuhan Konsultan Atau Belanja Konsultan Belanja Tenaga Ahli Di Dalam DIPA Atau APBN APBD Itu Bisa Tetap Terpenuhi Tetapi Juga Tetap Memenuhi Ketentuan Undang Undang Saya Dalam Beberapa Kesempatan Mencoba Menawarkan Tapi Ini Tentu Perlu Kajian Mendalam Juga Perlu Kajian Mendalam Saya Bilang Beban Tenaga Ahli Ini Kan Terkait Dengan Kebanyakan Terkait Dengan Pekerjaan Pekerjaan Yang Rutin Atau Konstruksi Sederhana Maka Sudah Harus Dicari Cara Bagaimana Mengkonsolidasikan Kebutuhan Konsultan Ini Kita Harus Mengkategorisasi Kebutuhan Kita Mengkategorisasi Kebutuhan Ahli Kita Kebutuhan Jasa Konstruksi Kita Kebutuhan Bangunan Kita Kalau Misalkan Dalam Teori Di kertas Saja Rata Kebutuhan Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi Atau Bangunan Dalam Satu Tahun Itu 80% 80% Adalah Bangunan Bangunan Sederhana Atau Bangunan Bangunan Yang Sudah Ada Sehingga Kalau Bangunan Sederhana Adalah Bangunan Bangunan Seperti RKB Ruang Kegiatan Belajar Puskesmas Pustu Untuk Kesehatan Atau Jalan Jembatan Dan Segala Macam Maka Kalau Ini Bisa Dikategorisasi Maka Kita Bisa Mengkalkulasi Setelah Dikalkulasi Baru Kita Cari Cara Kira-kira Bagaimana Cara Mengefisienkan Kalau Dulu Setiap Pekerjaan Satu Konsultan Bagaimana Kalau Misalkan Beberapa Pekerjaan Kita Konsulidasikan Untuk Konsultansinya Jadi Satu Konsultan Melaksanakan Perancangan Untuk Beberapa Bangunan Gedung Sederhana Ini Perlu Dicarikan Maka Saya Menyarankan Mungkin Sudah Saat Daerah Mencoba Mencoba Satu Beberapa Metode Salah Satu Metode Yang Saya Tawarkan Adalah Metode Konsultan Retainer Jadi Ada Satu Panel Konsultan Tersendiri Yang Dihayar Pemerintah Selama Satu Tahun Dibayar Bisa Setiap Bulan Atau Dibayar Berdasarkan Kompleksitas Pekerjaan Atau Jumlah Pekerjaan Yang Ditugaskan Atau Kombinasi Diantara Dua Duanya Yang Kedua Yang Sering Saya Tawarkan Di Beberapa Kesempatan Sudah Saatnya Sekarang Daerah Pemerintah Daerah Menyusun Buku Baku Spesifikasi Bangunan Standar Yang Di Dalamnya Berisi Komponen Komponen DED Standar Jadi Sudah Tersedia Untuk Bangunan RKB Yang Rusak Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Ini Standarnya Speknya Ini Materialnya Ini Kemudian Analisanya Ini Dan seterusnya Dalam Satu Buku Baku Standar Disusun Dalam Satu Tahun Kemudian Berlaku Selama Tiga Tahun Di Update Setiap Tiga Tahun Sekali Sehingga Paling Tidak Di Sisi Perancangan Kita Lebih Efisien Karena Cukup Konsultannya Terkait Dengan Konsultan Supervisi Menyesuaikan Dengan Kondisi Kondisi Lapangan Ada Berbagai Macam Lagi Yang Bisa Ditawarkan Ada Kontrak Payung Ada Kontrak Bersama Dan Seterusnya Masih Banyak Metode Metode Pengadaan Strategis Yang Bisa Kita Terapkan Bersama Nah Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Agak Panjang Tetapi Saya Harap Ini Bisa Menjadi Pembicaraan Di Daerah Pada Saat Penyusunan Perencanaan Anggaran Ini Karena Ini Sangat Penting Sekali Untuk Menghindari Kita Semua Dari Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang Jasa Karena Bagaimanapun Pengadaan Barang Jasa Ini Mengelola Konflik Sehingga Semakin Baik Perencanaan Kita Semakin Detail Perencanaan Kita Semakin Matang Perencanaan Kita Maka Semakin Sedikit Risiko Yang Terjadi Dalam Proses Pelaksanaan Demikian Mudah Mudahan Bermanfaat Terima Kasih Atas Segala Perhatian Nanti Kita Ketemu Lagi Dalam Materi Materi Berikutnya Saya Samsur Ramli Salam Pengadaan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh